Intro Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFB, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Teman-teman, di episode sebelumnya saya cerita apa yang harus dilakukan kalau mimpi-mimpi kita, tujuan kita tertunda gara-gara Corona Sih, lihat this video ya Nah, teman-teman, teman-teman kamu ingat nggak, saran saya yang nomor 2 adalah amankan keuangan kamu dan salah satu poin dalam keamanan keuangan adalah lunasi, utang, atau kredit konsumtif Masih ingat ya, good, good Nah, gimana caranya kita bisa mengurangi cicilan kita atau pinjaman kita selama Corona ini ada nggak sih yang harusnya bisa kita lakukan teman-teman, aku mau quotes hasil rekaman saya dengan salah satu guru saya ya, beliau adalah guru saya salah satu guru saya yang membentuk Melvin supaya bisa ngobrol kayak gini ya, namanya Mr. James Gwi waktu itu, saya dan Mr. James Gwi sempat melakukan IG Live, Instagram Live di Instagramnya Finansialku dan Instagramnya Mr. James Gwi salah satu pertanyaan saya adalah kok, kok James seandainya sekarang ada orang yang berhutang apa yang harus dilakukan? tenang aja, Fin yang ngasih pinjam sekarang lebih stress daripada yang minjam tenang aja karena yang ngasih pinjam takut kalau hutangnya nggak dibayar tenang aja tapi gini teman-teman kok James juga kasih tau loh kalau kita punya pinjaman sekarang ini yang harusnya kita lakukan adalah jangan lari tapi datangi siapa yang minjam didatangi kasih tau kalau misal kondisinya seperti ini toh yang ngasih pinjam uangnya juga masih orang Indonesia juga tau kalau di Indonesia masih terkena yang namanya Corona jadi yang kasih pinjam memahami betul kalau bisnis kita atau income kita penghasilan kita berkurang karena adanya Corona tenang aja tapi jangan lari apa manfaatnya jika kamu datangin orang yang ngasih pinjaman begini teman-teman hubungan hubungan antara pinjam meminjam ya pinjam meminjam atau utang piutang itu hubungan yang yang terbentuk karena adanya trust kepercayaan kalau yang ngasih utang tidak percaya sama yang diutangin dia gak akan kasih pinjaman betul jadi orang yang mau ngasih pinjaman harus percaya dulu kalau orang yang dikasih pinjaman nanti akan bayar bener ya ini ide dasarnya nih oleh sebab itu ketika dalam kondisi seperti ini anda bisa jadi kesulitan bayar tapi anda gak lari anda datangin artinya itu ciri orang yang bisa dipercaya bisa dipercaya dalam kondisi sulit bisa juga dipercaya dalam kondisi yang baik nah teman-teman selain hal itu semua pemerintah Indonesia sudah memberikan relaksasi kredit saya sudah rangkungkan dari 8 artikel jadi anda gak usah baca artikelnya saya sudah baca mulai dari KPR kemudian kur kemudian kartu kredit kemudian leasing lain-lain sebagainya lengkap lah teman-teman saya akan bacakan beritanya seperti ini teman-teman yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau kur melansir dari sumber CNBC Indonesia Pak Erlangga Hartanto atau Menko Perekonomian menjelaskan ada relaksasi untuk debitur debitur itu adalah artinya peminjam orang yang berutang ya buat debitur yang terkena dampak covid-19 akan mendapatkan perpanjangan jangka waktu kur dan atau kebijakan penambahan limit pelafon kur khususnya buat debitur kur kecil dan kur mikro non-produksi dalam siaran tertulisnya Bapak Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadianto menyatakan pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan keringanan tersebut diberikan kepada para pebisnis UMKM yang mendapatkan pinjaman kredit ultra mikro atau disingkat UMI kurang lebih jumlahnya sudah ada 10,4 juta orang debitur yang mendapatkan kreditnya for your info kredit UMI ini disalurkan melalui pusat investasi pemerintah atau disingkat PIP yaitu mekar memina ekonomi keluarga sejahtera kooperasi dan online yang kedua kita akan bahas kartu kredit Bapak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam konferensi pers RDG selasa 14 April 2020 menyampaikan relaksasi untuk kartu kredit jadi gini 1 penurunan batas maksimum suku bunga yang awalnya 2,25% per bulan menjadi 2% per bulan kedua penurunan sementara pembayaran minimum awalnya 10% menjadi 5% kemudian yang ketiga penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran awalnya 3% atau maksimal Rp150.000 menjadi 1% saja atau maksimal Rp100.000 kemudian mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang tertampak COVID-19 teman-teman ini dia rangkumannya yang ketiga adalah KPR melansir sumber CNBC Indonesia OJK memberikan kelonggaran berupa stimulus agar pengaruh pandemi tidak memukul perekonomian domestik OJK mengeluarkan kebijakan kontra siklus peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter siklikal dampak penyebaran coronavirus disease 2019 nah Bapak Heru Kristiana selaku kepala eksekutif pengawasan perbankan OJK menyampaikan POJK berlaku untuk seluruh nasabah tetapi nasabah perlu mengajukan ke banknya masing-masing lansir sumber yang sama CNBC Indonesia Bank PTN sudah memberikan restrukturisasi untuk KPR sebanyak 3.000 nasabah sepanjang Maret 2020 restrukturisasi itu artinya kemudahan seperti penundaan pembayaran pokok maupun bunga kredit jadi buat teman-teman yang punya KPR dan bisnisnya atau income-nya terdampak dengan COVID-19 kamu punya kesempatan untuk mengajukan keperbankan untuk bisa mendapatkan kelonggaran kamu bisa mengajukan sifatnya pengajuan kemudian berikutnya kredit di leasing nah ini teman-teman POJK nomor 11 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal tampak penyebaran coronavirus tisis 2019 juga mengatur pinjaman leasing jadi debitor atau orang-orang yang punya pinjaman boleh mengajukan relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit tapi aturannya adalah satu debitor terdampak COVID-19 dan pinjamannya di bawah 10 miliar khususnya untuk pekerja informal berpenghasilan harian usaha mikro dan usaha kecil kedua keringanan kredit ini maksimal satu tahun berupa penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga perpanjangan waktu kredit atau kebijakan bank atau leasing ketiga debitor harus mengajukan permohonan ke bank atau leasing keempat jika yang mengajukan perusahaan maka direksi perusahaan harus memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing dari sumber CNBC Indonesia disebutkan OJK telah mencatat hingga tanggal 13 April 2020 sudah ada 65 ribu nasabah yang mendapatkan keringanan teman-teman kalau kamu sekarang ini punya tagihan cicilan mobil atau motor di finance atau di leasing dan bisnis kamu terdampak dengan covid-19 kamu bisa mengajukan ke leasing untuk dapat relaksasi kredit terakhir premi asuransi merilis sumber CNBC Indonesia mengacu surat edaran yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB itu di OJK Rizwi Nandi terdapat beberapa poin penting terhadap industri insurance poinnya cukup banyak dan saya akan fokus ke nasabah saja perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis selama 4 bulan perpanjangannya itu termasuk tagihan premi atau kontribusi yang mulai berlaku sejak Februari 2020 oke teman-teman setahu saya perpanjangan pembayaran tersebut hanya berlaku untuk pemegang polis yang memang terdampak dengan covid-19 dan sifatnya adalah pengacuan saya sarankan kamu usahakan tetap bayar polis asuransi kamu dalam kondisi seperti ini polis asuransi kamu justru menjadi penyelamat kamu dan sekeluarga teman-teman berdasarkan berita yang tadi saya rangkum sebenarnya pada dasarnya pemerintah Indonesia itu sudah melakukan kebijakan yang paling baik dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban atau pengeluaran masyarakat saran saya adalah jika kamu benar-benar terdampak dengan covid-19 dan sangat-sangat kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut atau cicilan tersebut kamu boleh mengajukan lain cerita kalau bisnis kamu tetap masih berjalan atau kamu masih dapat gaji bulanan tolong jangan digunakan kesempatan seperti itu karena apa? karena relaksasi ini bukan berarti kredit tambahan bukan berarti ini santai-santai tapi ini ditunda tapi kewajiban tetap jalan gak? ada tetap jalan tetap harus dilunasi artinya kalau misal ditunda satu tahun bisa jadi jangka periode pembayaranmu nanti akan berpanjang satu tahun oleh sebab itu kamu tetap harus melunasi pinjaman dan saya ajak teman-teman semua yang nonton di video ini kita bersama dukung pemerintah Indonesia supaya kita semua masyarakat Indonesia bisa survive dalam masa pandemi covid-19 ini dan saya juga tahu ada beberapa teman yang nonton video ini ada yang mengalami unpaid leave atau cuti tapi gak dibayar gajinya ada juga yang gajinya diberikan sebagian ada juga yang THRnya tidak dibagikan atau dibagikan sebagian so apa yang harus dilakukan saya tahu topik ini berat dan mungkin tidak enak untuk dibahas detail di video berikutnya di Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni saya akan cerita dari sudut pandang seorang pemilik bisnis bukan untuk membela tapi supaya kita ketemu jalan tengahnya apa yang sama-sama win-win buat teman-teman silahkan kasih tahu teman-teman kerjanya juga supaya tahu sudut pandang yang tepat ketika kita atau ketika terjadi permasalahan unpaid leave gaji dipotong atau juga EHR tidak dibagikan sampai jumpa di video Melek Finansial ku episode berikutnya stay health stay home dan akhir kata make a plan and get your financial dreams come true orang yang literasi keuangannya rendah biasanya punya masalah dengan utang gali lubang tutup lubang terus kemudian punya masalah dengan income-nya pengeluarannya kemudian juga korban investasi bodong kemudian juga tidak bisa membedakan aset dan wajibannya bermasalah dengan pacaknya dan juga melahirkan generasi sandwich baru kalau sekarang ini keuangan adalah masalah kamu kamu harus tonton program channel Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni yang tayang setiap hari rabu di channel youtube at finansialku.com dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan oke sampai jumpa